Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Berikut ini adalah pembahasan untuk buku tematik kelas 1 Tema 4 kita sudah pada subtema yang ketiga ya Pembelajaran ke 5 dan ke 6 sekarang Oke Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini Playlist ini ada di kolom deskripsi linknya Jadi ini sudah urut ya Jadi dari tema pertama sampai tema ini Dan tema-tema berikutnya Oke Ayo mengamati Pelajaran 5 halaman 113 Wah Mereka sedang bermain bersama Bermain bersama Riang gembira Hati senang Tiada terkira Walaupun pilihan kami kadang berbeda Dengan berbagi tak ada kecewa Wah ini seperti pantun ya Bermain bersama Riang gembira hati senang Tiada terkira Walaupun bilang kami kadang berbeda Dengan berbagi tak ada kecewa Ya itu Ceritakan tentang saudara sepupumu Apa kegiatan Yang disukainya Serta permainan apa yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu Apakah kamu senang bermain bersama saudara sepupumu Senang pasti ya Senang Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda Alat yang digunakan adalah korek api Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda Ya Nah seperti berapa panjang korek api Berapa panjang korek api ya Jadi kita membandingkan korek api dengan Pena Ya Satu Kira-kira segini Dua Tiga Tiga setengah kira-kira ya Atau empat Hampir empat Ya Empat korek api Ya Jadi kita bisa Menjajarkan korek api disini Empat buah Ya Empat kurang sedikit Ya Oke Carilah alat panjang sederhana Ya seperti yang digunakan Lani Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhana di kelas Pulpen Berapa panjang korek api Ya Disini Pak Ali tidak ada korek api Adanya cotton bud Bisa dibandingkan ya Satu Dua Dua cotton bud Ya Jadi Dua cotton bud itu adalah panjang Pena Pak Ali Ya Tiga Batang korek api Nama benda misalnya buku Buku ini juga macam-macam Ya Disini Pak Ali punya buku apa ini Ya Wah Pak Ali punya buku agenda Ya Berapa panjang buku ini Kalau dibandingkan dengan korek api Eh korek api Disini Pak Ali punya nyangka cotton bud Satu Dua Tiga Tiga Kira-kira panjangnya Hampir sama dengan korek api ya Ya Tiga cotton bud Ya Tiga batang korek api Sekitar seperti itu Kalian ukur sendiri ya Tiga batang Korek api Ini buku agenda Kalian bisa mengukur yang lain Misalnya botol minuman Kursi Kursi Atau meja Atau Kursi Kursi pun bagian macam-macam yang bisa diukur Atau mungkin pintu Ya Kalian Jawabannya Taruh disini Ya Setiap orang Jawabannya mungkin berbeda-beda Panjang korek api juga beda-beda Masalahnya Apakah alat sederhana yang kamu gunakan Tepat untuk mengukur panjang benda Kurang tepat Tapi lumayan lah ya Mewakili Adakah cara lain untuk mengukur panjang benda Ada Yaitu dengan Membandingkannya dengan penggaris Ya Dengan Penggaris Tapi korek api ini cukup Efektif juga Kalau tidak ada alat ukur lain Ya Tapi ini nanti kurang tepat hasilnya Karena setiap pabrik Menghasilkan korek api dengan panjang yang berbeda-beda Bersama orang tua Mengukur tinggi anggota keluarga Menentukan anggota paling tinggi Dan anggota paling pendek Alatnya bisa seperti ini Ini alat untuk mengukur tinggi badan Ya Namanya meteran pita Ya Kalian berdiri-diri tembok Ya Terus dikasih tanda di tembok sedikit Set Pakai pensil gitu Terus diukur tingginya pakai pita ini Ya Ini juga bisa mengukur lingkar kepala juga Macam-macam Baju Efektif ini Untuk mengukur baju Sekarang pembelajaran 6 Peragakan percakapan di bawah ini Siti Apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga Senang sekali kakek Boy kakeknya sudah tua ini ya Harusnya ngomongnya Aksennya agak tua Siti Apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga Senang sekali kakek Mengapa kamu merasa senang Siti bisa bertemu dengan paman Dengan bibi Siti juga bisa bermain dengan sepupu Siapa yang bercakap-cakap Kakek dan Siti Kakek dan Siti Kakek dan Siti Apa yang ditanyakan kakek Apa perasaan Siti Apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga Apakah yang membuat Siti merasa senang Mengapa kamu merasa senang Siti bertemu dengan paman Bibi Siti juga bisa bermain dengan sepupu Bisa bertemu dengan paman Bibi Dan bisa bermain dengan sepupu Ya Perasaan Siti saat berkumpul dengan kakek Apakah senang Bisa dilengkapi ya Amati gambar berikut Ini keluarga Benny Eh Udin maaf Keluarga Udin jawablah pertanyaan di bawah ini Berdasarkan gambar-gambar Berdasarkan gambar Pilihlah kata-kata dalam kotak ini Contoh Udin Contoh ayah Udin lebih tinggi dari ibu Ya benar Lebih tinggi Ya Ayah Udin lebih dari Ayah Udin lebih dari kakak Udin Lebih tinggi Ya Kakak Udin lebih pendek dari ibu Kakak Udin Mbak Mutiara lebih pendek dari ibu Ya Udin di keluarga Terpendek Udin terpendek di keluarga Dilihat disini Dilihat disini Udin terpendek di keluarga Ayah Udin terpendek di keluarga Ayah Udin terpendek di keluarga Mana terpendek di keluarga Terpendek di keluarga Ada Warna orange Terpendek di keluarga Sepeda Udin Sepeda Udin daripada mobil Sepeda Udin daripada mobil Mainannya Ya Lebih tinggi Ya Atau lebih panjang disitu Lebih panjang Adanya lebih panjang Lebih panjang Oke Carilah 10 Benda di sekitar Kelasmu Bandingkan mana yang tinggi Dan pendek Lalu ceritakan di depan Kelas Paling tinggi di kelas apa? Tiang bendera Tapi di kelas ya Bukan di sekolah ya Carilah 10 benda Di kelasmu Kalau di kelas Jangan tiang bendera Ini di luar kelas Lemari Paling tinggi Kemudian Lebih pendek Dari lemari Mungkin Ada Papan tulis Yang lebih pendek Dari papan tulis Mungkin Penggaris Mistar Yang lebih pendek Dari meja Dari meja lagi Mungkin Apa ya Sapu Mungkin Atau Gambar Kepalawan Lebih pendek Lagi Mungkin Penggaris Buku Pensil Yang lebih pendek Yang lebih pendek Yang lebih pendek lagi Mungkin Penghapus Wah Kalau penghapus Sudah Pendek sekali ya Ini ya Wah Mereka Mereka sedang Sholat Udin Sedang Beribadah Dengan Keluarganya Senang Sekali Bisa Beribadah Dengan Keluarga Udin Sedang Beribadah Keluarganya Senang Sekali Bisa Beribadah Dengan Keluarga Apakah Kamu Pernah Beribadah Bersama Keluargamu Pernah Pastinya Ayo Ceritakan Pengalamanmu Beribadah Dengan Keluargamu Di depan Kelas Kalau Yang Muslim Mungkin Sholat Maghrib Beri Jamaah Di rumah Tuliskan Pengalaman Bermain Dan Beribadah Bersama Keluarga Besarmu Yang Hindu Mungkin Nyepi Di Surabaya Tidak Banyak Yang Beragama Buddha Jadi Pak Ali Tidak Begitu Paham Mohon maaf Kalau Hindu Ada Teman Pak Ali Yang Hindu Kegiatan Tempat Ada Anggota Keluarga Kakek Tuliskan Pengalaman Bermain Dan Beribadah Bersama Keluargamu Kejadian Kegiatan Sama Kakek Misalnya Sholat Subuh Atau Selat Jumat Tempat Di Masjid Ya Mungkin Dengan Nenek Pernahkah Beribadah Dengan Nenek Ya Mungkin Mengaji Di Di Rumah Dengan Paman Pernahkah Beribadah Dengan Paman Misalnya Saja Maaf Ya Ini Contohnya Islam Semua Karena Pak Ali Islam Ya Saya Pak Ali Khawatir Keliru Kalau Memberi Contoh Dari Agama Lain Ya Mungkin Dengan Paman Sahur Mungkin Atau Berbuka Ya Di Rumah Mungkin Dengan Bibi Apa Kira-kira Yang dilakukan Bersama Bibi Sahur Mungkin Di Rumah Dengan Sepupu Sepupu Sholat Maghrib Mungkin Di Masjid Kalian Bisa Menuliskan Yang Lain Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayainya Masing-masing Kalau Retreat Pak Ali Tahu Ya Mungkin Bisa Di Rumah Bagi Umat Kristiani Atau Di Tempat Wisata Biasanya Atau Di Tempat Kemah Itu Pernah Ada Atau Persekutuan Doa Bisa Di Rumah Kegiatan Bersama Orang Tua Menggunakan Alat Pengukur Panjang Sederhana Yang Terbuat Dari Batang Kore Api Sekarang Aku Bisa Berilah Tanda Centang Pada Kota Aku Bisa Mengenal Nama Panggilan Keluarga Iya Nama Panggilan Keluarga Harus Ingat Ada Sepupu Ada Kakek Ada Nenek Aku Bisa Memperkenalkan Anggota Keluarga Ada Paman Ada Bibi Pak Bahasa Daerah Juga Bule Pak Lik Bule Pak Lik Bule Pak E Mbo E Jadi Ada Juga Yang Nenek Itu Mbok Padahal Mbok Itu Sebenarnya Ibu Ada Pak Mbok Itu Untuk Kakek Nenek Kalau Ayah Ibunya Ayah Bunda Itu Ada Aku Bisa Mengukur Panjang Dengan Alat Dan Satuan Tidak Baku Menggunakan Jengkal Bisa Kore Api Bisa Telapak Kaki Aku Bisa Menggambar Anggota Keluarga Bisa Menggambar Ayah Menggambar Ibu Aku Bisa Permain Lompat Talit Dan Lompat Kelompok Aku Bisa Permain Peran Memerankan Ayah Atau Memerankan Kakek Atau Memerankan Nenek Suaranya Dimirip-miripkan Ya Kalau Suara Nenek Sudah Ompong Giginya Bisa Perti Ini Aku Bisa Bercerita Pengalaman Beribadah Dengan Keluarga Besar Ya Biasanya Kalau keluarga Besar Itu Waktu Lebaran Salat Itu Bersama-sama Untuk Subtitle Mampat Kita Akan Belajari Di Video Berikutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh